Halo semuanya, di video kali ini saya mau membuat video tentang drop baru di AQW ya, soalnya kan sekarang lagi ada drop baru, yaitu adalah Tejno Reaper of Dome, kalau nggak salah namanya ya, yap betul, namanya Tejno Reaper of Dome, ini adalah weapon yang sangat keren banget ya, gila, ini tuh kalau nggak salah ya, menurutku dia itu adalah remake-an dari Dome Reaper of Dome, eh apa ya, intinya weapon yang ini, nah aku lupa namanya apa, ini tuh weaponnya dapetnya dari Join Brickfall ya, kalau kalian udah selesai story di mana itu namanya, eh kok Brickfall, Overlord, aduh aku lupa, lupa namanya, nanti aku kasih text ya, dapetnya itu di Join mana, nah, karena dari sisi tangan sini Coy, kalau kalian perhatikan, disini itu mirip dengan weapon yang kusebutkan tadi ya, daripada BLOD, emang sih dari keseluruhan bentuk dia mirip BLOD, cuma dari tangannya sini, plus dari namanya itu dia lebih mirip kepada yang Reaper Dome tadi ya, nah namanya kan Reaper Dome, yap, ada Reaper-Riepernya, oke, langsung saja, cara untuk mendapatkan weapon ini, nah caranya itu cukup mudah, cuma kalian emang membutuhkan effort lebih ya, soalnya kalian itu harus menyelesaikan story-nya dulu, kalau kalian gak menyelesaikan story, kalian itu nanti gak bakal bisa ketemu dengan boss-nya, walaupun kalian goto orang pun, boss-nya itu gak bakal kelihatan Coy, jadi kalian harus, mau tidak mau, kalian harus menyelesaikan story-nya, oke, langsung saja kita pergi ke join-nya ya, join-nya itu namanya Stonewood Deep, nah kurang lebih join-nya seperti ini ya, ini kalau kalian udah selesai story, nanti bakal ada 3 NPC ini, kalau kalian belum selesai story, mungkin NPC-nya cuma yang pink aja tadi ya, nah kalian tinggal aja, terus jalan ke sini, terus jalan, sampai nanti kalian berjumpa boss yang namanya Sirkut, nah untuk memunculkan boss itu, kalian harus menyelesaikan story-nya terlebih dahulu, nah boss-nya ini ya, dia cuma 186 ribu kok, kalian bisa lah solo ya, cuman umpung sekarang itu masih rame di join-nya, kalian ke public aja lah ya, kalian ke public aja agar selesainya itu, atau dapetin weapon-nya itu lebih cepat gitu ya, daripada kalian solo, lalu mungkin dari kalian ada juga yang masih belum selesai story, dan bingung mulai selesai story-nya itu dari mana bang, nah disini bakal aku tunjukkan ya, aku mau ganti akun dulu, soalnya kan akun yang korpser tadi udah dapet, nah di akun aliasi aku kan masih belum dapet, jadi langsung saja kita pergi ke join, untuk meng, untuk meng, apa ya maksudnya ya, agar kalian itu bisa lebih mudah gitu ya, memulai story-nya, soalnya kan story-nya kan ada banyak, dan kalian mungkin masih belum tau, mulai awalnya itu titik mulainya itu dari mana ya, nah cara gampangnya, kalian tinggal pergi ke join-nya, lalu kalian klik NPC, pasti disini nanti bakal ada tulisan go now, nah kalian klik aja disini, ini nanti kalian bakal di arahkan ke join-join, yang sebelum-sebelum-sebelumnya, nah disini juga masih belum selesai, berarti kalian harus klik lagi, intinya kalian klik aja, sampai kalian nanti bakal terbuka quest-nya, atau biasanya itu ada cutscene, nah oke disini sudah ada cutscene ya, berarti ini nanti bakal kalian bisa mulai quest-nya disini, nah kalian tinggal klik aja next, next terus, oke quest, nah oke disini udah, udah tampak quest-nya ya, ya tinggal kalian selesaikan aja disini ya, tinggal bunuh, tinggal bunuh, kemudian nanti intinya, tetap kalian selesaikan, sampai di join Stonewood tadi ya, dan saranku ya, kalian lebih enak itu, cek aja di Akiwe Wiki ya, cara menulisnya gampang, kalian tulis aja ini, ini NPC-nya kan namanya Stellaria, kalian tulis aja, Stellaria Quest Akiwe Wiki, udah, itu nanti bakal ketemu kok Akiwe Wiki-nya, maksudnya kayak petunjuk-petunjuknya, kayak crypto hackers ini kalian disuruh bunuh apa, nekrodrone ini kalian disuruh bunuh apa, nekromatch ini kalian disuruh bunuh apa, dan lain sebagainya ya, jadi disitu sudah ada semua petunjuknya, tinggal kalian ikuti aja ya, dan ya kurang lebih seperti itu aja sih ya, di video kali ini ya, mungkin dari kalian sebagian udah banyak yang punya ya, tapi mungkin aja sebagian dari kalian masih ada yang masih belum punya, masih belum tahu infonya maksudku ya, mungkin karena masih sibuk kerja, ataupun masih sibuk mengurusi lebarannya, soalnya kan besok kita udah lebaran ya, jadi ya, ya semoga aja info ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya, oke teman-teman kurang lebih seperti itu aja di video kali ini ya, terima kasih kalian semua sudah menonton video ini, dan bye-bye! Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa jogi akun kalian di Pornshop, link grupnya ada di deskripsi video ini, makasih ya!